Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati intibaqa amma ba'd Allah mengatakan waljibala autada gunung itu adalah paku bumi gunung yang begitu kuat gunung yang begitu keras merupakan aset dari bumi untuk menjadikan bumi menjadi kuat, menjadi tegak gunung menyimpan air yang akan memberikan kehidupan pada manusia gunung menyimpan tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan yang akan memberikan kehidupan kepada manusia di hadapan gunung maka manusia begitu kecil begitu lemah tidak mampu untuk mendaki ke puncak dan memang manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan namun begitu gagahnya gunung ketika ia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran maka ia menjadi tidak berdaya andaikan Al-Quran diturunkan kepada gunung maka gunung akan bergetar gunung akan tunduk terdiam untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung maka gunung akan kalian lihat sangat khusyuk tunduk dan patuh dan bergetar karena takut kepada Allah SWT oleh karenanya gunung menampilkan keindahan bagi manusia orang yang ingin melihat keindahan alam semesta maka ia naik ke atas gunung dan di atas gunung itulah ia akan menyaksikan begitu luasnya karunia dan makhluk Allah SWT berupa bumi ini maka dengan melihat gunung kita akan bersyukur kepada Allah SWT karena kita bisa merasakan banyak manfaat dari gunung tersebut dan kita bisa merasakan betapa gunung yang begitu agung ternyata juga tidak berdaya dihadapan Allah SWT maka ini memicu kepada kita agar kita selalu merasa remah lemah merasa butuh kepada Allah dan tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah SWT dan ketika Allah merukah kepada manusia dengan menjadikan gunung bergetar gunung meluapkan isinya maka saat itulah manusia tidak berdaya menghadapi gunung yang begitu besar mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari bencana-bencana alam termasuk bencana yang datang dari gunung dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton